Salam budaya, salam rahayu Kembali lagi bersama saya Mas Herunoguroho di channelnya Mas Herunoguro Official Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulasan singkat tentang biografinya Kisutono Hati Sugito Dan perlu para pendengar ketahui juga ini merupakan request dari beberapa sahabat youtube-nya Mas Herunoguro ini Merequest perjalanan hidupnya Kisutono Hati Sugito Sebelumnya saya akan menyapa seluruh pendengar di Indonesia Semoga sahabat-sahabat youtube-nya Mas Herunoguro ini selalu diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin Amin Pada kesempatan malam ini berikut ulasan tentang Kisutono Hati Sugito yang ditulis oleh Tentu saja Mas Manto Beliau ini adalah Ketua Pak Yuban Dalang Muda Yogyakarta Sukro Kaseh Ditulis tanggal 22 Mei 2017 Wah ini ngepasih banget sama ulang tahun saya itu tanggal 22 Mei juga Wah suatu kebetulan yang sungguh luar biasa ini Mas Manto ketika saya mau mengulas tentang sosok dalang yang sangat terkenal pada waktu itu di Yogyakarta Dengan khas huluannya dan banyolnya Jadi kalau yang saya ketahui tentang Kisutono Hati Sugito ini adalah beliau dalang lucu dan dalang salah satu dalang yang menginspirasi Kisino Luguro Almarhum Dalam dagelan-dagelan yang ada di pakeliran wayang kulit Mas Manto juga pernah meluturkan kepada saya Waktu itu saya ingat Yo Aku juga Istilah ini Untuk inspirasi Seko Mas Tono Almarhum ini dan tentu saja juga sama bapaknya Kiyati Sugito Jadi mungkin kalau di pakeliran Mas Manto itu sering kali juga ada banyak-banyak momen-momen ketika Mas Manto itu lucunya juga sama dengan Kisutono Hati Sugito Karena Nek sering melihat ataupun mendengar radio pas Mas Manto di rumah itu Seringnya kepingkel-pingkel malahan Jadi lucu nih yo Alami gitu kalau Mas Tono ini kalau sedang mempergelarkan sebuah wayang kulit Pergeliran wayang kulit itu lucu nih emang sangat khas banget Sama dengan lucunya bapaknya Tapi Mas Tono ini lebih sering Ini Nyindir-nyindir Yoko-Yoko Sok Bercanda-canda dengan Yoko-Yoko Kadang dengan orang yang Terdekat dengan beliau juga sok digarapi gitu Baik saya akan kembali ke Ini pembahasan tentang Ulasan singkat tentang Mas Tono Kisutono Hati Sugito Sesuai dengan nama lengkapnya Kisutono adalah putra dari seorang daleng yang sangat terkenal di Yogyakarta Yaitu Kihati Sugito Kisutono lahir pada tanggal 10 Maret 1961 di Gadingan Watas Klon Progo, Yogyakarta Lahir dari ibu bernama Nyisukirah atau Nyisukir Di samping ayahnya yang seorang daleng terkenal Ibu Kisutono juga merupakan keluarga daleng Yaitu Traki Cermo Kondo Gadingan Nyisukir adalah istri pertama dari Kihati Sugito Dari perkawinan itu mereka hanya mempunyai satu putra yaitu Kisutono Masa Kisutono kecil dihabiskan dengan mengikuti kemanapun ayahnya mendalang Waktu itu sekitar tahun 1970-an Nama Kihati Sugito sudah mulai tenar di wilayah Yogyakarta Dari satu panggung ke panggung yang lain Kisutono Remaja mencermati setiap detail teknik mendalang ayahnya Sekitar periode tahun Akhir 1970 sampai awal tahun 1980-an Kisutono sudah mulai dikenal oleh publik di Yogyakarta Gaya pakeliran Kisutono waktu itu adalah Turunan dari gaya individual Kihati Sugito Selain sering melihat Kihati Sugito memainkan wayang Kisutono juga terkesan dengan penampilan dalang Kisuparman Itu bapak saya sendiri Terus untuk gaya pakeliran Kihati Sugito dan Kisuparman Begitu membuat Kisutono mantap memilih profesi sebagai dalang Sadar bahwa waktu itu nama besar Kihati Sugito tidak mungkin untuk disaingi Maka Kisutono berpikir untuk mencari jati diri Pada suatu malam Kisutono memutuskan untuk meramu gaya pakeliran Kihati Sugito dan Kisuparman Dari sisi lakon teknis pakeliran atau guyunan humor Kisutono melirukan gaya Kihati Sugito Dari sisi corak suluan Kisutono terinspirasi dari suluk Kisuparman Hal itulah yang diolah oleh Kisutono menjadi rasa baru Dan akhirnya menjadi ciri khas Kisutono Jadi para pendengar Kisutono Hati Sugito ini ciri khasnya adalah sulukannya Dan sebagai dalang suluk yang khas dan dalang yang lucu Ada dua guru ternyata di benaknya dan mungkin di cara pakalirannya Kisutono ini Ini tadi sudah disebutkan bahwa terinspirasi oleh Bapak Kisuparman dan ayah sendiri Kihati Sugito Dengan bekal ciri khas itu Kisutono mampu menjadi dalang terkenal Puncak kejayaan Kisutono adalah antara tahun 1985 sampai tahun 2000an Kisutono menikah dengan istri pertama yaitu ibu Yuryah Yuryani dari Pasean Gamping Sleman Dari pernikahan itu mereka dikaruniai empat orang putra yaitu Yang pertama Erwin Andriana Astuti Yang kedua Eri Wibowo Wahyu Sutawan Yang ketiga Erlina Agustin dan yang keempat ini adalah Aryo Dimas Rijanarko Istri kedua Kisutono adalah Ibu Sujarwati atau Ibu Wati dari Mbakulan Bantul Yogyakarta Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu orang putra yaitu Istri ketiga Kisutono adalah Ibu Parmi dari Kulonkrogo yang kemudian berputra satu orang yaitu Mambang Istri keempat Kisutono adalah Endah Prasetyorini dari Selang Wonosari Gunung Gidul Yogyakarta Dari perkahwinan itu mereka memiliki dua orang putra yaitu Ganes Risang Hasto Wiratsongko dan Resni Wiro Brigas Namung Basunondo Istri Kisutono selanjutnya adalah Ibu Ida dari Kulonkrogo Tetapi mereka tidak dikaruniai putra Jadi para delan-delan terdahulu itu kalau menamai anaknya itu Ini apa? Nama-nama Wayang Lebih cenderung ke nama-nama Jowo, nama-nama Jawa, nama-nama Wayang Oke saya lanjut Selama hidupnya Kisutono terkenal dengan sebagai dalang laris Hampir setiap malam Kisutono mendalang dimanapun ia diminta oleh penggemarnya Kisutono juga terbuka dengan pakeliran modern yang memadukan unsur diatonis dan pentatonis Kisutono pernah menciptakan dua buah lagu yaitu Dalinah dan Langgam Oraku Tundueni Lakon yang sangat digemari si Kisutono adalah Gareng Bendung dan Sinongumboro Dan ini riwayat kematian dari Kisutono Kisutono wafat pada tanggal 11 Agustus 2014 pada usia yang 53 tahun Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat dan menginspirasi generasi muda berikutnya Nah para pendengar yang baik dan budiman Berikut ulasan singkat tentang Kisutono Hati Sukito Kita bisa mengambil sisi baiknya dari almarhum Tentang ini tadi ada pembahasan tentang Dati dalang itu harus mencari jadi diri sendiri Walaupun sebagian dalang-dalang yang sudah terkenal dan generasi muda sekarang ini Walaupun dengan selera masing-masing Kadang-kadang ada selera menyukai pewayangannya Ki Mantep Menyukai pewayangannya Ki Anom Senengkaru Wayangannya Maseno Ataupun Pak Hati Sukito Atau siapapun Dalang-dalang senior-senior yang Sudah Caranya Membuat pembaruan Dan Menjadi dalang yang Berkreatif sendiri Mungkin Karakter sendiri Begitu mungkin ya Para pendengar yang baik Memang Dati dalang Ki Yo Angel Memang Sulit karena Harus Melalui proses-proses yang Sungguh sangat panjang Dan selalu berlatih Itu yang utama mungkin untuk proses Menjadi dalang yang Sangat-sangat dikemari Dan menjadi dalang yang sangat fenomenal Dari sebagian dalang-dalang yang terdahulu Senior-senior dalang itu juga melalui proses-proses yang sangat panjang juga Nah ini ada catatan khusus buat Generasi-generasi muda khususnya pencinta Wayang kulit Wayang kulit purwo ini Semuanya butuh proses Semuanya butuh Kreatifitas Mungkin dengan seperti itu Para dalang-dalang muda ini bisa Berkembang Bisa berkembang Dan Bisa meramu Mungkin kalau dari depan tadi Pembahasan depan tadi Tentang Mas Tono yang meramu Dua dalang senior Dari Kisu Parman dan Giyati Sugito bapaknya sendiri Dan itu menjadi Sebuah Karakter Munculnya karakter Almarhum Kisu Tono ini Dan Kondangi ya kayak Ono Kondangnya adalah dalang lucu dan Dalang Suluan yang khas Banyak sekali Para dalang Di Jogja khususnya Itu yang Tiru-tiru Kayanya dari Kisu Tono Hati Sugito ini Suluannya yang khas Lucu nih Mbah Nyol nih Gitu lah Baik Para pendengar yang baik Dan budiman Di channelnya Mas Hirunuguro ini Terima kasih Atas atensinya Mendengarkan podcast Yang ke Sembilan ini ya Terima kasih Sudah Mau mampir di channelnya Mas Hirunuguro Tidak lupa juga Kalau ada kata-kata dari saya Pribadi Saya Mohon maaf Dan Channel podcast kali ini Dan untuk channel-channel selanjutnya Ini bersifat untuk Sebagai wawasan saja Dan Sebagai hiburan tentunya Dan Semoga Di podcast kali ini Tentang pembahasan Dalang-dalang Senior yang dulu Bisa menjadi Semangat tersendiri Bagi para generasi muda Khususnya untuk Dalang Wayang kulit Purwo Semoga semakin Berkreatif Untuk Tahun-tahun ke depan Dan Menciptakan Dalang-dalang Baru yang Lebih berkualitas Baik terima kasih Atas Atensinya Para pendengar yang baik Dan Budiman Tidak lupa juga Untuk Sedikit Meluangkan waktu Untuk Memanjatkan doa Kepada beliau Semoga Amal dan Ibadahnya Selalu terima Di sisinya Salam budaya Salam rahayu Matur sembahun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton